Intro Wai Rebu adalah sebuah desa adat terpencil dan misterius di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wai Rebu merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai, terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di kampung ini hanya terdapat tujuh rumah utama atau yang disebut sebagai Mbarunia. Wai Rebu dinyatakan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai artinya ialah air. Desa Wai Rebu ini sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana satu generasi berusia 60 tahun lamanya. Menurut sejarahnya dan menurut legenda masyarakatnya, nenek moyang mereka berasal dari Minangkabau. Namanya ialah Empomaro yang berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Lebuan Bajo. Empomaro melarikan diri dari kampungnya karena dipitna dan ingin dibunuh. Kemudian ia pun merantau ke beberapa kota. Pertama ia singgah di Goa Sulawesi, lalu berpindah lagi ke beberapa kota lainnya. Saat perpindahannya ke beberapa tempat, Maru menemukan seorang wanita yang kemudian dijadikannya istri. Lalu ia mengajak istrinya tersebut ikut berpindah bersamanya. Pada suatu malam, Maru bermimpi bertemu dengan seorang petua yang berbicara kepada Maru untuk menetap dan berkembang di sebuah kampung yang bernama Weirebu. Maru pun kemudian mengikuti apa yang petua itu katakan di dalam mimpinya. Ia bersama istrinya mencari kampung Weirebu tersebut. Setelah sampai di Weirebu, Maru dan istri hidup dan menetap di sana. Selain sejarah dan legendanya yang menarik, kehidupan masyarakat Weirebu pun tidak kalah unik nih guys. Weirebu tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja yang sangat luar biasa. Ragam kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik tersendiri. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, seperti kopi, cengkeh, dan juga umbi-umbian. Aktifitas para wanita di desa adat Weirebu selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria di kebul. Masyarakat Weirebu masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan mata air yang berasal dari pegunuan. Sumber mata air ini dinamakan sosor, yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Oke guys, itulah kisah tentang sebuah desa yang sangat indah di Indonesia dan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO. Kota Weirebu menjadi salah satu kota yang wajib kalian kunjungi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jika kalian mempunyai informasi lain untuk dikasih tahu, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan ciao! Terima kasih telah menonton!